Oke kalau semuanya balik lagi di Kulik Impact Oke jadi di video kali ini ada kabar terbaru Yaitu dari Uncle Y Yaitu Uncle Y Kalau misalnya kalian tau itu tuh Laker yang bisa dibilang terpercaya lah ya Kalau untuk ngebahas informasi Tentang Genshin Impact gitu ya Oke jadi ini dia ini Ngebuat postingan di tabloid Tepat Ini di Twitter ya Jadi ini ada kata dia bocoran Sepanduk versi 27 yang tertunda Dan mungkin apa yang terjadi Ada dua informasi Jadi ada dua informasi yang bakal ada di 27 ya Pertama ini kebenarannya itu 7-10 ya Jadi bisa dibilang belum 100% lah Jadi yang pertama itu 2.7 live streaming Bakal ada di tanggal 20an Mei ini Bisa dibilang ya 2 mingguan lah ya Bisa dibilang 2 mingguan 3 mingguan Dari pengunduran yang sekarang ya Lalu informasi yang kedua Banner Ayaka kan tanggal 10 abis ya Jadi tidak ada banner Ayaka setelah itu Setelah itu patchnya itu tidak akan disingkat ya Tapi bakal dimundurin Jadi untuk waktunya itu bakal tetep ya Tapi hanya dimundurkan Ya kemungkinan gak tau Ada banner pengganti atau apa Gak tau ya Tapi menurut info yang saya tau Bahwa kemungkinan bakal ada banner standar tambahan Yang dimana terdapat Jin dan Diluc Jadi untuk kalian yang belum dapet Diluc Bisa gacain disitu Tapi kita tunggu aja untuk info lebih lanjutnya 2.7 itu jadi dimundur ya Jadi gak akan dipersingkat Terus ada info kedua lagi Yang kemungkinan masih rendah untuk bisa bakal terjadi ya Oke jadi informasi kedua itu Kita bakal ada event login selama 2 minggu Dimana kita bisa ngedapetin Fragile resin 6 biji ya Dan juga 12 untuk Intruin fat ya Dimana untuk ngegaca Dan juga 3 standar wis Dimana kita bisa ngedapetin 15 biji intruin fat Dan akuit fat ya Buat ngegaca Buh kegi keming Semoga aja ini bakal terjadi ya Dan karena kita nunggu Berapa minggu coba 3 mingguan Semenjak kemunduran ini Ya bisa dibilang ya Ini worth it lah Bisa kita dapetin gitu ya Karena kemunduran ini Ya kita berdua aja semoga aja bisa gitu ya Oke mungkin cukup sekian aja Untuk video informasi berikut ini Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jika kalian suka untuk video seperti ini Tentang informasi Atau liklik tentang Genshin Impact Kalian boleh like Dan subscribe Dan agar gak ketinggalan Untuk informasi Tentang Genshin Impact selanjutnya Gua harap undur diri Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya Bye bye